kita bisa apalin ya cuman tadi aja kadang-kadang mereka ada gerakan-gerakan tak terduga aja sih nah ini dia nak keluar nih super armornya nih selamat kita kalau keluar kita yang mati kayaknya ya ya tadi kalau jenudinya pas keluar super armornya kita tuh itu yang selesai yang jadi makanan ya intinya Hai guys jumpa lagi dengan kami Duar Danas salam sejahtera untuk kita semua Oke jumpa lagi dengan dua dan asya di video kali ini kita mau coba gunain unit ya di arena ya ini sebelum mulai Terima kasih dulu untuk kalian udah subscribe channel ini dan udah support channel ini dan bagi kalian yang belum subscribe atau kalian yang baru pertama kali menyaksikan video di channel ini jangan lupa di subscribe dulu ya dan aktifkan tombol loncengnya sehingga nanti ada info terbaru dari kami saya langsung mendapatkannya Oke langsung aja kita mulai video ini sebenernya saya udah record di dua hari lalu ya tapi saya belum sempet edit belum sempet kasih prologue nya ya jadi pertama-tama saya mau kasih lihat dulu deh level jenisnya level 85 ya terus saya mau kasih lihat juga kartunya ya kita set-set pakai set-set kula terus optionnya asal aja ini masih asalan sih masih masih belum belum dapet yang ininya saya optionnya rencana pengen pakai maksimal yang untuk di krispul down tapi saya disini menggunakan disuruh sama option katakan ya karena yang maksimal saya juga belum dapat tapi rencananya nanti kalau udah dapat siapa akan pakai karena itu digunit spesial card saya juga belum dapat karena efekusnya belum selesai lalu Korea core juga belum maksimal terakhir belum kebuka karena memang levelnya terbatas ya lalu apalagi udah ya itu ya kartu dan cornya ya dan levelnya seperti ini CP nya 16.000 ya lumayan ya 16.000 Oke langsung aja ya kita mulai ya menuju menuju arena ya nah oke nah daya kita mulai wan kebetulan cp-nya rendah ya kita coba langsung nih ada Omega Rugal disana sama Yori sama Ruchi Yori ya coba kita tes mudah-mudahan kuat kita perlawannya ya saya coba saya pengen latihan sih sebenarnya pakai gunits ini ya coba supaya lancar istilahnya coba dulu kita pertama kali ya impresinya di pvp seperti apa ya oke Aduh salah salah sorry sorry ini saya kurang pemanasan ya kayaknya ya salah skill ya diagak berantakan oke Aduh dulu harusnya menghindar kedepannya saya malah ngerolnya salah-salah salah pecat ya malah ke belakang ya harusnya kedepan ke belakangnya sih Yori ya sorry sorry ya ya pengenasan ya maaf-maaf nih nggak jadi showcase aja di showcase unit ya oke ah oke ini juga kurang cepet tadi typingnya enggak apa-apa yang penting menang nah ini terakhir eh belum ya sorry sorry ini yang kedua awan jeng klasik ya belom-belom sama Oke aduh 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 oh iya saya nggak bisa ini ya nggak bisa tutup ya lupa-lupa kalah deh Pak udah udah ke pokok ke pojok sama dia nggak bisa dosi pasti kalah ya berat lawan-lawan apalagi jenuh dia lebih sakit lagi kalau udah dipocok ya eh kalau Ciori yang lemah elemen apa coba kita coba ya tempatnya lemah waduh masyarakat sayang enggak apa-apa serius nih kita punya kalau udah faktornya udah tinggal satu lebih hati-hati mainnya ya kita mengindar-mengindar aja dulu tunggu timing yang tepat Oke ya kita mengindar-mengindar aja nunggu timing yang tepat untuk keluarin skill ya tadi saya pertama-tama ceroboh banget sih mainnya karena awal-awal ya maklum nggak apa-apa ya Oke Omegarugal kita lihat setelah di-dibuff ya oke hati-hati Oh kita ada ulti yang kita mulai suruh sekarang ininya pinter ya kayaknya ya kayaknya pinter ya sekarang ya bisa bisa hindarin ya belum mulai cerdas kayaknya kayaknya nih Oke nggak apa-apa yang penting menang tapi sorry banget nih nggak nggak ini ya bukan bukan jenis yang kita pakai ini untuk ngalahin musuhnya ya Orochiori ternyata ya yang jadi pahlawan di petrol kali ini ya tapi oke mudah-mudahan di eh betul berikut unitnya bisa beraksi ya mudah-mudahan ya saya sambil berlatih juga jadi jangan diketawain ya kalau saya pakai genitnya enggak enggak seperti yang kalian ini ya enggak seperti yang kalian harapkan ya oke cp-nya agak timbang sekarang Oh dia beda sama yang tadi cuman beda di Paul sama ini ya Paul sama Omega Rugal ya tadi ada Omega Rugal yang ini tanpa Omega Rugal tapi diganti polo oke mudah-mudahan ah jurid kita bisa beraksinya disini ya ini harusnya unit kalau pakai skill cooldown kan lebih enak lagi sih pakai skill cooldown ya maksudnya di Christime skill cooldownnya ya oke enggak apa-apa kita seadanya dululah pengen tes oke lancarnya kita tangkap selesai uhuduh tebel ya ternyata ya oke hati-hati sekarang mainnya agak hati-hati Uduh keluar berhasil 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 kita hindarin ya keluar ulti ya oke oke hasil menang harus lebih hati-hati tadi saya ceroboh sih di battle pertama ya pemanasan oke oke langsung mulai serius kali ini serius dulu ah ternyata oke tangkap tidak kena Aduh soli 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 jadi terpaksa keluar ulti ya tadi harusnya ketangkep tuh pakai skill2 tuh cuman saya timingnya belum pas tadi ya kayak nggak apa-apa ya maaf ya maaf ya belum pro nih saya main nginitsnya ya Oke nggak apa-apa laundry lawan polnya agak susah hati-hati jangan sampai kena pukul intinya kalau kenapa Oh sakit banget pukulannya cp-nya udah 17.000 tuh polnya sayangnya dia kerupuk ya kelemahannya itu sih pukulannya sakit ya imbang lah jadi jangan pukulannya sakit tebel imba pasti jadinya ya kalau ini kan pukulannya sakit banget jangan sampai kena pukulnya apalagi sampai kena skill satunya roci yori saya sih kena kena dengan cp segitu tadi sih 17.000 ya dengan skill satunya sih wanit kayaknya bisa wanitko ya hati-hati jadi kalau kalian punya elemen koning Oke lanjut 62.000 cp-nya sikat aja beda 8000 ya mudah-mudahan bisa menang Wow Oh dia pakai ini dulu ya di sobat ya soalnya ngaji sama kaya mudah-mudahan ini unit saya lemah nih elemennya ya ada dua faktor merah ya di di mereka mudah-mudahan bisa selamat jenis-jenis saya ya coba lagi di sobat ya salah satu yang terbaik juga ya elemen merah terbaik sih kalau menurut saya di sini ya karena Omega rugal saya belum ngetes setelah dibuff jadi seperti apa Oke kita anggap ya Oke 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 dikit lagi Oke Oke selamat dari rintangan terberat nih kayaknya tapi jangan 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 seberang sebelumnya sebelumnya masih ada ke dan Hei Aci dan sebelumnya tetap fokus eh layak waduh-waduh itu dia tuh super armornya ya inilah kenaknya kayaknya perlu di-puff ya kalau skill tiganya dapet super armor aja wuh enak deh atau ignore super armor ya jadi kayak tadi itu kalau saya yakin tadi kalau lawannya player beneran sih pasti kalah saya karena begitu skill tiganya nabrak tadi gagal tembus ya Nah kalau ini kan tembus nih super armornya nggak nyala tapi tadi begitu super armornya nyala kita tepat berhenti di depan lawan gitu jadi ya bisa jadi santapan ya sebenernya itu kelemahannya unit sih saat ini ya saat ini kelemahan yang paling mendasarnya itu sama skill satunya kalian jangan jangan ceroboh asal asal keluarin ya jadi hati-hati mencet skill satunya begitu skill 1 keluar dan nggak kena musuh tamat kita ya karena dia akan berhenti unitnya akan berhenti dan ya jadi samsak lah ya Oke lanjut nih tadi lumayan mulus 51.000 harusnya bisa kita lawan aja langsung bakar rubiah ada gishoward ada orang jenis sama oleh dibilih ya kita baru kali ini kita lihat nih apakah berhasil ya yang berat kayaknya gishoward karena elemennya lemah ya kita ya lawan-lawan elemen merah ya kita menuju soalnya oke tapi mudah-mudahan kita bisa berhasil kali ini kita coba oke tembus asal dia enggak super armor aja sewaktu kita skill 3 enak deh susahnya itu doang sih kalau kita skill 3 musuhnya super armor ya itu tadi seperti saya bahas di sebelumnya ya oke Orochi seharusnya kita menang elemen kita coba Aduh saya lupa ya dia bisa keluarin itu ya bless ya kalau kena bless skill 3 nya jadi berhenti tadi juga ya itu dia kelemahannya tuh asal skill 3 nya dikasih super armor aja nih dibuff itu udah deh enak banget deh ya ini nggak apa-apa kita coba lagi dengan unit salah kadarnya ya ada ulti ya kita gunakan aja langsung ya oke udah diaduk-aduk aja ya aduk-aduk tadi Bilih memang kalau saya lihat sepintasnya memang bukan pvp-oriented sih kalau lebih Bilih ya skill-skill untuk pvp-nya kurang ini ya kurang mantep Oke lanjut lagi kita ada 56.000 masih ini ya masih bisa harusnya belum terlalu jauh gapnya Wow ada jenuh dia kita ketemu jenis juga ya coba kita jenis versus jenis tapi akhir-akhir lagi eh ayah lawannya ya jadi skill saya juga belum teruji sih intinya Oke kita coba tadi ada siapa ya ada jenuh dia coba ya kita lawan jenuh dia jenuh juga tebal banget dan jenisnya lumayan sakit dan kalau kita ke pojok susah lepas sih oke oke selesai jenisnya karena ini ayah jadi kita udah bisa udah bisa baca sih gerakan-gerakannya dia sih hampir 90% lah gerakan dia ya udah udah kita bisa apalin ya cuman tadi aja kadang-kadang mereka ada gerakan-gerakan tak terduga aja sih nah ini dia enggak luar nih super armornya nih selamat kita kalau keluar kita yang mati kayaknya ya tadi kalau jenuh dinya pas keluar super armona kita setelah yang selesai yang jadi makanan ya intinya unit sini karakter 50-50 kayaknya kalau skill tiganya masuk musuhnya mental kita menang kalau skill tiga ketahan sama super armor kita yang mati kayaknya Aduh ini juga triki nih ini juga triki kita bisa free hati-hati nah bahaya kan bahaya nih kita harus hati-hati nah friskitakan untung eh ayam mainnya kita tangkap Oke berhasil kita tangkap kita aduk-aduk uh untung kena kalau nggak kena bahaya tuh tadi oke lolos ya dari Kula ya saya juga masih belajar nih kalau pakai gunits yang ngelawan Kula yang enak gimana kalau skill 1 dihindarin kitanya yang tamat karena satu-satunya skill jarak jauhnya diunit skill 1 terus tadi makanya saya coba pakai attack biasa dulu supaya mancing frisnya supaya hilang dulu ya supaya keluar fris dulu baru kita bisa lancarkan nah skill-skill yang lain ya oke 50.000 harusnya dengan mudah ya harusnya tapi jangan 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 sembreno tetap konsentrasi ya ada Q95 itu Q95 96 atau 98 elemen umumnya sama itu ya Orsi Leona tadi kalau masalah ya Oke kita coba enggak ada yang lemah elemen kita unit kita ya melawan mereka ya mudah-mudahan bisa lancar lagi ini oke oke dulu ya Aduh iya dia punya bless ya kita kalau kena bless juga mimisan juga tuh unit aduh salah nih ntar-ntar Oh kena untung di skill 3 masuk Oke kuncinya di skill 3 saya salah skill 3 misalnya masuk nah kita sambil nabung ulti ya nah disini kalian kalau selama nggak dapet handicap power gennya dikurangin lho kalian bisa ini ya kumpulin power bar ya jadi kalian bisa gunakan ulti di stage berikutnya seperti ini kalau musuh udah mati kalian jangan diemin ya manfaatin untuk nah seperti ini ya komboin aja terus sebisa mungkin kalian untuk naikin power bar nya ya seperti itu Oke rocilona terakhir mudah-mudahan nggak ada ambatan wu tuh super armor kan tuh selesai kita kan itu dia kelemahannya ya kalau kita kena skill 3 kita kena super armor selesai kita yang jadi jadi santapan lah eh Oke Berarti Rory hati-hati orosii Leona udah dapet bar soal ini kekuこう mati ya Kira karena itunya ya kena DOTnya dia adalah DOTnya sekarang ini dan aya nya ya Pak Geron Hai harapan terakhir Kyo, mudah-mudahan bisa ya, hati-hati, kita bless dulu, oke Oke, selamat, tertolong sama Kyo ya, Orochileonanya dasyat ya, gila ya, baru kali ini nih, saya lihat nih, Orochileonanya dasyat Bagus banget ya, setelah di buff ya, ada super armor, terus ada DOT-nya juga lumayan sakit tadi Oke, itu tadi ya, saat saya menggunakan units di arena ya, gimana menurut pendapat kalian, units ini perlu di buff, atau sudah cukup kuat, atau apalah, komentar aja ya, di kolom komen Kalau menurut saya pribadi, ini fighter hebat sebenarnya ya, apalagi kalau bisa di buff, di buff untuk skill 3-nya, diberi super armor, atau apapun lah, apapun bentuk buff-nya Tapi kalau misalkan nggak di buff pun dengan kondisi seperti ini pun, menurut saya juga cukup hebat Tapi kalau untuk bersaing dengan fighter-fighter border ungu lainnya, seperti 0, seperti Omega Rugal, seperti Orochileonapun aja Tadi, kesulitan ya, atau memang karena skill saya yang pas-pasan Terus, ya tadi, ngelawan-ngelawan, kalau dibandingin sama fighter-fighter border ungu sih, menurut saya memang tertinggal ya, factor ini ya Tapi, ya sambil nunggu lah, keputusan dari pengembang ya, mau dibakar atau nggak, kita pasrah aja, sebagai pengguna units ya Tapi, sekali lagi, kalau tadi dipakein option card-nya yang ngereduce cooldown skill ya, harusnya lebih ini lagi ya, lebih enak lagi dipakainya ya Ya, begitulah, tadi units abal-abal saya ya, dalam mengarungi dunia arena di King of Fighters ya Sekian dulu video dari saya, semoga kalian suka, kalau suka, jangan lupa di-like dan di-share ya Jangan lupa juga, buat kalian yang belum subscribe atau baru pertama kali menyaksikan video dari kami Jangan lupa di-subscribe dulu dan aktifkan tombol loncengnya, sehingga jika ada input motor baru dari kami, kalian bisa langsung mendapatkan inputnya Sampai ketemu di video berikutnya, sampai jumpa, see you, bye-bye Sekian dulu video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa dukung terus dan subscribe channel ini ya, supaya kami semangat membuat konten-konten baru Silahkan klik tombol like jika suka dengan video ini Akhir kata, mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian Salam sejahtera untuk kita semua Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax